Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Simak videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai tahap pertama, coba lihat ini kotorannya seperti kayu, yang paling janggalin ini guys. Kenapa terlihatnya jagungnya, oke kita pilih saja, kita buang saja. Nah kita sortir saja ini guys, ini kedelai merk bola guys, impor Amerika atau Argentina, nggak tahu. Nah kita sortir saja ini guys, seperti ini. Nah kita pilih ini kotorannya, kayak gini nih. Nah ini tahap pertama nih, ini ada jagungnya nih. Nah ini kedelai golongan tengah-tengah nih guys, yang atasnya lakian nih ada nih, lebih bagus mungkin kotorannya lebih sedikit. Dan bawahnya lagi yang kurang bagus guys, karena kotorannya banyak banget ini. Jadi saya beli yang tengah-tengah aja nih, kelas menengah ibaratnya. Nah seperti ini saya pilihnya, ini jagungnya nih guys. Kalau ada waktu ya sempetkan kayak gini guys. Nah, kita buang delihnya, apa jagungnya. Nah ini tahap pertama guys, ada delih hitamnya juga ini. Biar hasil lebih bersih ini untuk pelanggan, lebih puas, kepuasan pelanggan. Ini guys, caranya saya bersihin kedelai guys. Kita kotoran jagung-jagung kayak gini guys. Ya katanya impor sih, cuma nggak tahu nih logikanya bagaimana kok ada jagungnya kayak gini. Oke guys, kita masuk ke tahap kedua aja. Simak videonya guys. Kita masuk ke cara yang dua nih, kita masukkan dulu ke... Belumnya nih pak guys. Oke. Ini guys, banyak kotorannya nih. Ini ada kayu, sembarang kalurnya ada nih. Kita pakai serokan ini, serokan aquarium nih. Biasa, yang kecil-kecil kesaring juga nih. Nah ini guys. Nah kayak gini nih, proses yang kedua nih. Untuk hasil kebersihan maksimal nih. Nah ini banyak. Nah ini kotorannya ada kayu, ada kulit-kulitnya juga nih. Kita buang dulu. Nah kita ambil lagi. Dan seterusnya guys. Tapi kita aduk dulu sebentar. Nah sampai bersih guys. Kita aduk dulu nih guys. Nah sampai bersih ya. Bisa sampai tiga kali boleh bersihin sampai bersih. Bisa tiga kali atau empat kali diaduk. Pokoknya sesuai selera anda nih, kebersihannya nih. Oke guys, kita lanjut ke cara yang ketiga. Terima kasih. Sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Biar kami semangat memberikan video informatif dan bermanfaat lainnya. Nah terima kasih. Simak video yang cara yang ketiga guys. Terima kasih. Oke guys, kita masuk tahap yang terakhir nih, ketiga nih. Ini sudah dikasih lagi. Ntar kita tinggal bungkus nih. Tapi kita pilih dulu kotorannya nih. Nah masih ada, biasanya masih ada sila-sisanya nih guys ini. Jagung. Ini hitam-hitam juga masih ada. Nah ini masih ada juga nih hitam-hitam nih. Nah kita buang dulu nih. Ya begitu seterusnya guys. Biar hasilnya maksimal. Jadi kita sudah berusaha semaksimalnya ya guys. Untuk membuat tempenya bersih. Jadi kalau ada, kita makan ada rayunya. Kita ngelajin tempenya sudah maksimal, membersihkannya. Nah ini kita masih pilihin lagi. Demi pembeli nih guys. Oke guys. Sekali lagi kami minta subscribe-nya guys. Biar kami semangat memberikan video-video informatif dan bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.